Intro Kami barbar untuk Anda Sampai jumpa Halo Youtuber Nah lagi-lagi ini masih acara di Gias Dan memang pameran otomotif ini sangat menyenangkan ya Kita bakal lihat banyak hal-hal yang baru Dan di belakang saya ini walaupun Anda mungkin lihat Oh ini Basin Trem apa sih yang baru Stasisnya masih sama Tapi yang ini baru guys Kalau Anda dulu pernah tahu istilah omah melaku Ini disini saya baru lihat istana melaku guys Tapi gak usah buru-buru kita akan lihat dulu ya Kalau dari tampang depannya Ini masih sama standarnya lampu Foclamp dan Jendela depannya apa Kaca depannya sama Kas banget Punyanya tentrem Dengan nonongnya lohan itu Ya kan Saya juga seneng ini model ini Kemudian kita akan langsung lihat Luarnya dulu teman-teman Oke unit ini menggunakan 1626 Air suspension dan Matic Dan ini sudah dilengkapi pakai pelek alkoa Jadi kinclong ya Di sisi sebelah sini Ini tempatnya untuk WC toilet Sehingga ya pasti ini dalamnya toilet sama Penampungan Pintunya ada di sebelah sini Untuk Masuk di tengah Satu Dan yang disini Ini untuk Tempat tidur Tapi kita gak mau lihat yang dari sini Nanti kita akan bisa lihat dari sisi satunya Karena ini tembus teman-teman Ini kompartemen untuk Bagasi aja Ya Sini juga mungkin Dan belakang Seperti biasa Ya Untuk mesin 1626 Kelihatannya gak ada yang istimewa kan Ya karena memang Masih pakai bodi Avante Seperti biasa Disini pakai Bodi Avante H8 Yang serinya itu Seperti Apa Bagasinya tinggi Ya Oke kita akan lihat dari sisi Sebelah kanan Oke di sisi kanan Juga sama Nah ini yang istimewa Yang kita mau lihat tadi Adalah Tempat tidurnya kayak apa sih Tempat tidurnya siapa Pak? Siapa yang boleh tidur sini Sama yang punya base Ya kan Nah jadi ini di dalam sini Itu Full bed Ini bed ranjang Kelihatannya kecil kan Ini 2 meter guys Gitu Tapi saya juga gak boleh masuk Maksudnya gak boleh Ngaca-ngaca dalam Disini ada Lampu Terus ada setelan AC-nya Karena ada blowernya sendiri Sound system Ada TV juga Ya Jadi ini sangat canggih Dan kalau Pengen istirahatnya Bisa disini Ya Lainnya ya Mestinya ini pakai yang Almonium Sehingga Dijamin tidak odol Di pintu driver Juga tidak ada lagi pintunya Dan yang unik disini Walaupun teman-teman punya Spion kamera Tapi Disini tetap menggunakan Spion manual Mungkin untuk Kemudahan operasional ya Nah sekarang Kita akan lihat Istananya di dalam guys Oke teman-teman Ini Kalau dashboard Bisa terlihat Seperti biasa ya Nah Dari sini aja Udah ada yang mulai istimewa guys Ini kompartemennya Apa Pemisah ruangannya Ini elektrik Loh Canggih tuh Bukanya lagi disini Sesam Buka pintu Loh Cami Ya kan Nah terus kita akan masuk Untuk melihat Keajaiban selanjutnya Yuk Sini sini Masuk si Nah Ini guys Disini Keajaibannya mulai disini Nah Bisa dilihat Itu berposisi Ini ada TV-nya Gwede banget Ya Terus Sorry senior Mendahului gak sih Aku tekongnya gak sih Loh Satu Dua Tiga Loh TV-nya hilang Ya kan Terus Yang canggih lagi Biasanya bisa ngintip-ngintip Driver-nya ya kan Wah mau hot seat Macem-macem Kalau itu Kita bisa matiin disini Loh Kepi ya ini caranya Aku ngesok ini Lih mati nih Jendelanya Loh Off ya Loh Diarahkan ke kacanya Oh diarahin ke kacanya Ini ya Harusnya driver-nya Gini ya Oke guys Biasanya kan Kalau yang suka ngeliat jalan Wah pengen hot seat kan ngintip-ngintip disitu kan Kalau kita jengkel bisa diginiin Loh Mati kon Gak bisa ngeliat Depan Nyalain lagi pake ini Nyalain lagi pake ini Nyalain lagi pake ini Cedip Loh Loh Bagus banget itu Pak Bagus banget loh Ini yang suka Barbar-barbar itu loh Channelnya Sumber dalam edit Cepet disubscribe Oke Nah terus ini joknya Desain by Rimba Kencana Ya Bagus banget Bentar Nah kalau ini Walaupun bodi saya ekstra Jumbo Ya kan Ini bisa duduk dengan nyaman Nah Tapi tetap tingginya Agak Punda ini masih disini Harusnya kalau turun saya 170 atau 160 Ya tidurnya disini udah gak perlu pake bantal Ya kan Nah ini bisa Buka Ada mejanya guys Jadi ini Udah kayak punya pesawat Itu Kita bisa makan Mainan laptop Apa-apa disini Bentar Ini yang biasa Sekarang dia elektrik Gini Elektriknya bisa naik ke atas Kemudian bisa di Oh yang ini gak bisa Nah ini bisa tidur gini Ya Tapi ada satu lagi bangku yang sangat canggih di belakang Bentar Cuma satu Oke Sini Oke guys Nah ini bangku yang istimewa Kenapa? Karena bangku ini bisa mijet Ya Bisa mijet Terus Ininya canggih Bentar Ini kan bisa naik Iya kan Selain naik Dia bisa Bentar Oh Oh ini Nah yang ini juga bisa naik Nih Jadi ini bisa jadi full Loh Bisa full selonjoran Gini Jadi bisa dibilang ini kayak Slipper seat juga Itu ya Dan disini Katanya ada berangkasnya guys Bisa buat penyimpanan emas ini Loh Bisa muat banyak Oke Ini baru Kita sampai di Ruang tengah istananya Nah itu Satu lagi ada yang di dalam situ Bentar Lagi sibuk soalnya Ya Ini Untuk ke toilet Memang cukup curam Artinya apa Disini Lantainya tinggi sekali Karena bagasinya bisa tinggi ya Nah Di sebelah kiri sini Ada toiletnya Jelas Seperti biasa Ini Pasti ya Agak-agak ribet Ya kan Seperti itulah Gak terlalu heran Nah Yang mengherankan itu Disisi sebelah kanan sini Kita bisa masuk lewat sini Bisa merobos kesini Untuk ke ruang tidurnya Itu Tapi kalau Bodi-bodi Kayaknya kesulitan juga Masuk ke dalam sini Jadi kita Gak usah coba guys Sekarang kita akan lihat Ruangnya Sultanya yang di belakang Seperti apa ya Yuk Ya di belakang sini Tetap ada pintu darurat Jadi di pintu darurat ini Bagus sekali desainnya Jadi untuk Kursinya bisa dilipat Seperti punya kru Sehingga Aksesnya untuk pintu darurat Tetap Luas Dan di sebelah sini ada Sink untuk cuci tangan Untuk macem-macem Kemudian ada Air fryer Dispenser Laci-laci lah ya Untuk bawa Makanan atau minuman Dan ini bisa dibuka Oh lucu juga ya Ini pintunya bisa dibuka Oh Semua disini Bisa dibilang full elektrik Bahkan untuk jendilanya pun Dia pakai elektrik Oh Ini elegan banget guys Oh ternyata manual belum pakai sensor dia Berarti harus dihentikan manual Motornya Oke Tapi ini udah canggih banget ya Oke guys Jadi ini ruangan sultanya ada disini Kenapa ruangan sultan Nih sebentar Sebelum kita duduk disini Nih lihat Mejanya ya Wow Ini dilihat mejanya Pakai tenaga dalam nih Ces Oh Ini pesupel ap merah juga gak bisa ngerti triknya ini Ya kan Terus Yang ini ya Kalau yang ini ketauan triknya Ini Bisa ditaruh disini Z Nah Oh Nah gitu Intinya ini gak usah di Kasih tau semuanya Karena Ribet nanti Ini bisa jadi ranjang Bisa jadi tempat tidur lagi Mejanya bisa turun Disimpen Nah ini kita langsung Naikin aja Pokoknya Percayalah kayak gitu jadinya Soalnya ini Dimanti-manti guys Pak Bapak boleh masuk tapi gak boleh barbar loh ya Iya iya Oke Nah ini sekarang Balik lagi Pakai tenaga dalam Yaitu Cuuu Wuuu Gini guys Gitu Nah terus disini Bisa ada ruangan meeting Bisa dilihat Duduk disini Bisa zoom Ini ada kulkas Ada Mesin kopi Ya kan Bisa Untuk rapat Lalu Zoomnya juga ada kameranya TV-nya gede banget disini Ini Gede banget Jadi TV-nya ini mungkin 40 atau 50-an 50-an mungkin Ada mini komputer Ada Mixernya juga Karaoke-an Netflix Semua multimedia lengkap disini guys Ini baru namanya Bisultan Kalau Mercy S-Class Sama ini Yang jelas Pasti kalah besar guys Kalau harganya Tinggal opsinya S-Classnya Seperti apa Oke demikian Video kali ini Jangan tanya Ngambil atau enggak Ya kan Kalau tanya Kenapa kok sebenarnya Mengambil Dari mana dunia Oke Ini bukan segmennya kita guys Jadi Cukup seneng Ada temen PO yang punya Sehingga kita bisa Melungi cipi Orasan dueni Oke Tetap sehat Tetap semangat Tetap Bermanfaat Selamat menikmati